FUTBOL UNIVERSE Filipina membuat kejutan di Piala Dunia Wanita 2023 dengan mengalahkan Tuan Rumah New Zealand 01. Kemenangan ini adalah momen bersejarah yang membanggakan sepak bola Asia Tenggara karena mereka menjadi negara Asia Tenggara pertama yang pernah menang di Piala Dunia. Bagaimana mungkin Filipina tim yang sepak bolanya tak terlalu baik di Asia Tenggara dapat melakukan hal ini? Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Rasa senang dan terharu meluap dari rakyat Filipina setelah peluit panjang dibunyikan. Mereka pun menyanyikan lagu-lagu kemenangan dengan meriahnya dan menyampaikan kabar baik ini ke seluruh negeri. Filipina sekarang menjadi negara Asia Tenggara pertama yang pernah menang di pertandingan Piala Dunia. Hal ini tentu merupakan pencapaian yang sangat membanggakan dan tentu saja seluruh negara Asia Tenggara ikut senang karena mereka memberikan harapan yang besar agar sepak bola Asia Tenggara dapat berkembang di masa depan. Filipina bukanlah negara sepak bola layaknya Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam di Asia Tenggara. Rakyatnya lebih suka memainkan basket ketimbang sepak bola. Tim putra mereka juga tidak pernah meraih prestasi membanggakan di sepak bola. Tim putri mereka juga sebenarnya bernasib sama dengan tim putra di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi tiba-tiba mereka menjuarai AFF Championship 2022 masuk Piala Asia sampai babak semifinal kemudian tembus kualifikasi Piala Dunia 2023 dan sekarang mereka masuk untuk pertama kalinya di Piala Dunia serta menang melawan tuan rumah New Zealand. Wow, that's amazing. Luar biasa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sepak bola wanita di wilayah Asia Tenggara mulai berkembang sejak tahun 2004. Waktu itu Piala AFF pertama kali dilaksanakan dan yang menjadi juara adalah tim Myanmar. Sejak saat itu Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Australia mendominasi turnamen ini dan kekuatan tim sepak bola putri mereka juga masih yang terbaik di Asia Tenggara. Dalam turnamen ini sampai tahun 2019, Filipina bahkan tak pernah menembus babak semifinal karena memang kualitas tim sepak bola putri mereka masih di bawah. Pada tahun 2014, tercetuslah ide dari Philippine Football Federation atau PFF untuk membuat Liga Sepak Bola Wanita agar dapat menampung bakat-bakat sepak bola wanita di sana. Hal ini mendapatkan respon baik dari berbagai pihak sehingga pada tahun 2016 diluncurkanlah edisi perdana dari PFF Women's League yang beranggotakan 10 tim. Edisi perdana ini kemudian dimenangkan oleh tim Universiti de la Saleh dan menghasilkan beberapa nama pemain berbakat untuk tim nasional wanita Filipina. Liga Sepak Bola Wanita ini kemudian berlangsung sampai hari ini dan telah ada 10 tim di kasta utama serta 9 tim di kasta kedua. Keteraturan Liga serta pengelolaan yang baik juga menghasilkan banyak pemain-pemain sepak bola wanita yang baik kualitasnya sehingga mereka pun dapat digunakan untuk tim nasional wanita Filipina. Alhasil pada tahun 2019 tim nasional wanita Filipina dapat unjuk gigi di AFF Women's Championship dengan melaju sampai babak semifinal. Mereka pun sukses meraih peringkat keempat di bawah Vietnam, Thailand, dan Myanmar sebagai penguasa Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Filipina kemudian memikirkan langkah selanjutnya dari pengembangan tim nasional putri mereka. Maka pada tahun 2021 mereka kemudian merekrut salah satu pelatih tim wanita terbaik asal Australia yang bernama Alan Stajik. Pelatih ini sudah sangat paham dengan sepak bola wanita karena beliau pernah melatih Suterland Sharks dan Western Sydney Passion yang merupakan dua klub Liga Australia. Alan Stajik langsung membenahi tim nasional wanita Filipina dengan memilih talenta-talenta pemain yang masih berusia muda. Dia pun melakukan regenerasi sehingga hampir 80% sekuatnya dihuni oleh pemain-pemain berusia 18 sampai 24 tahun. Selain itu dia melakukan pemusatan latihan di setiap jedah kompetisi untuk membuat pemain jadi kenal satu sama yang lain dan semakin kompak. Pembendahan teknik, taktik, serta fisik pemain dihajar dengan sangat serius oleh Stajik dan hal ini kemudian membentuk mental bertanding mereka. Beberapa pertandingan persahabatan juga dilakoni agar dapat melihat kekuatan tim. Dari hasil evaluasi di tahun 2021 akhir, Stajik menemukan bahwa pemain asli yang dibentuk Liga Wanita Filipina ternyata belum terlalu baik untuk menaikkan performa tim. Jadilah dia kemudian bersama PFF berunding sehingga didapatkan keputusan untuk merekrut beberapa pemain keturunan Filipina yang bermain di Liga Luar Negeri. Kebetulan Filipina adalah negara yang rakyatnya banyak menikah dengan orang Amerika Serikat dan anak-anak mereka dapat memilih kewarga negaraan Filipina. Karena hal ini, Makas Stajik kemudian mencari dan merekrut beberapa nama pemain keturunan Filipina yang bermain di Liga Amerika Serikat. Seperti diketahui bahwa Liga Wanita terbaik saat ini adalah Liga Amerika Serikat karena sepak bola wanita di sana berkembang dengan sangat baik. Dan Amerika Serikat juga adalah juara dunia empat kali yang terbanyak saat ini. Setelah mendapatkan pemain-pemain keturunan Amerika Filipina, maka mulailah Stajik membentuk tim nasional wanita Filipina yang kuat. Perpaduan antara pemain lokal dan pemain keturunan membuat kekuatan sekuatnya semakin baik. Di Mister Gawang mereka memiliki Olivia McDaniel yang memiliki tinggi 180 cm, masih berusia 25 tahun, dan sering menahan tembakan-tembakan Alex Morgan di Liga Amerika Serikat sehingga kualitasnya sudah sangat baik. Lalu di balisan pertahanan mereka merekrut Jessica Cowart yang juga bermain di Liga Amerika Serikat serta memiliki tubuh seperti gladiator. Ada juga gelandang cantik Sarah Eksvik yang keturunan Norwegia Filipina serta striker house goal yang bernama Sarina Bolden yang bermain untuk San Francisco Nighthawks. Hasilnya, tim nasional Filipina langsung mendadak menjadi super. Meskipun demikian di Piala Asia 2022, tim wanita Filipina datang sebagai tim non-unggulat dan diprediksi bakal pulang duluan setelah masuk grup B bersama Australia, Thailand, dan Indonesia. Mereka pun langsung membuat kejutan dengan mengalahkan Thailand di pertandingan pembuka. Meski kemudian kalah dari Australia dengan skor 4-0, tetapi Filipina bangkit dengan menang 6-0 atas Indonesia. Mereka pun berhak maju ke babak knockout sebagai runner-up grup B. Filipina kemudian menghadapi Cina Taipei dan mengalahkan mereka lewat adu penalti. Hal ini membuat mereka masuk semifinal untuk pertama kali di kejuaraan Piala Asia. Namun di semifinal, mereka harus menghadapi salah satu raksasa Asia, yaitu Korea Selatan, sehingga Filipina akhirnya menyerah 2-0. Pencapaian ini sebenarnya sudah sangat membuat tim Filipina bahagia, karena mereka juga berhasil mendapatkan tiket untuk tampil perdana di Piala Dunia Wanita 2023 setelah menempati posisi keempat Piala Asia. Pratis Tachik kemudian semakin kencar mencari dan merekrut pemain Amerika Filipina untuk menambah kekuatan sekuatnya. di Piala FF 2022 yang dilaksanakan di kandang mereka, Manila, pada bulan Juli 2022, tim Nasional Wanita Filipina menunjukkan kualitas yang di atas semua tim. Di babak grup, Australia, mereka kalahkan 1-0. Singapura, di babak 7-0. Malaysia, 4-0. Dan Indonesia, dihajar 4-1. Di pertandingan terakhir, karena sudah lolos grup, mereka pun menurunkan pemain lapis kedua saat kalah dari Thailand 1-0. Filipina kemudian kembali menunjukkan taring saat menghadapi tim kuat Vietnam di babak semifinal. Tim bintang kuning ini dibantai Sarina Bolden dan kawan-kawan dengan skor sangat telap, 4-0. Mereka pun melaju ke babak final untuk pertama kali dalam sejarah. Dan di babak final ini, mereka kembali bertemu Thailand. Tim gajah putih ini kemudian dibuat tak berkutik menghadapi skuad utama Filipina. Skor 3-0 menjadi gambaran betapa dasyatnya kekuatan skuad Filipina di tahun 2022. Dan langsung mengangkat trofi AFF Champions League pertama mereka. Setelah turnamen ini, Federasi Sepak Bola Filipina kemudian menentukan target berikutnya, yaitu menang di Piala Dunia 2023. Waktu target ini ditentukan, pelatih Alen Stachik tersenyum sambil mengatakan bahwa dia akan coba berjuang semaksimal mungkin. Tetapi dia pun sadar bahwa di Piala Dunia akan ada banyak tim kuat dan ini adalah penampilan perdana Filipina di Piala Dunia yang tak boleh memasang target mulut-mulut. Dia pun kemudian membuat program latihan yang lain dari biasanya, yaitu dengan mengirimkan semua pemain skuad tim nasional wanita Filipina berlatih langsung di Amerika Serikat selama tiga minggu. Pemusatan latihan ini digarap dengan sangat serius dan mereka pun melakukan beberapa pertandingan persahabatan dengan tim Liga Amerika. Federasi Sepak Bola Filipina mendukung penuh langkah pelatih Alen Stajik ini dan selama pemusatan latihan ini Alen Stajik juga mendapatkan beberapa pemain Amerika Filipina yang potensial. Hasilnya tim nasional Filipina menjadi semakin kompak. 80% pemain mereka adalah pemain keturunan Amerika Filipina serta pemain cadangan mereka juga sangat berkualitas. Filipina kemudian tergabung di grup A bersama tuan rumah New Zealand Swiss dan Norwegia. Mereka menjadi tim terlemah di grup ini menurut pendapat beberapa pundit. Dan di pertandingan pertama juga terlihat demikian setelah mereka dikalahkan Swiss dengan skor 2-0. Tetapi skot Filipina menolak untuk menyerah dan melakukan sebuah keajaiban di pertandingan kedua. Di saat mereka bermain di bawah tekanan tuan rumah New Zealand mereka malah mampu mencetak gol pertama di Piala Dunia lewat kaki super striker mereka Sarina Bolden. Setelah itu mereka digempur habis-habisan oleh New Zealand tetapi keeper Olivia McDaniel selalu dapat menghalau semua tembakan ke gawang. Alhasil skor 1-0 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan dan ini menjadi kemenangan pertama Filipina di Piala Dunia. Sejarah tercipta berkat perjuangan keras mereka Filipina menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menang di Piala Dunia. Mereka pun masih memiliki kesempatan untuk menembus babak selanjutnya di Piala Dunia jika mampu mengalahkan Norwegia di pertandingan terakhir 30 Juli 2023 nanti. Dari perjuangan panjang Tim Nasional Wanita Filipina ini Indonesia dapat belajar bahwa hal paling penting agar sepak bola wanita Indonesia bisa berkembang adalah 1. Harus ada Liga Indonesia Wanita yang dikenola dengan profesional. Harus merekrut pelatih hebat yang pernah menangani tim Liga kelas dunia atau tim nasional di Piala Dunia seperti dari Jepang atau Amerika atau Eropa. Tiga untuk mempercepat proses dibutuhkan pemain keturunan berdarah Indonesia yang bermain di Liga Eropa atau Amerika. Seperti contohnya pemain-pemain Belanda keturunan Indonesia karena ranking Tim Nasional Wanita Belanda juga sangat baik. Mereka bahkan merupakan runner-up di Piala Dunia 2019 kemarin. Kita butuh wanita-wanita dengan postur tubuh tinggi seperti keeper dan back kemudian striker juga seperti yang dilakukan Filipina dengan 80% pemain keturunan Filipina Amerika. Empat hal terakhir yang tak kalah penting perlu dilakukan yaitu pemusatan latihan untuk tim nasi wanita dan kalau perlu kirim ke Amerika atau Eropa seperti yang dilakukan tim nasi Filipina. Semoga PSSI menonton video ini mendengarkan saran kami agar tim nasional wanita Indonesia juga dapat masuk Piala Dunia seperti tim nasional Filipina. Bravo sepak bola Indonesia dan untuk tim nasional wanita Filipina tetap semangat kami mendukung. Terima kasih.